Kejelakaan kerja terjadi di proyek pembangunan perumahan di kawasan Candi Gebang, Wedo Martani, Ngeplak, Sleman. Empat orang pekerja tertimbun longsor saat membuat galian sedalam enam meter. Korban tertimbun material sekitar 15 meter kubik tanah. Tiga orang berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal dunia. Sedangkan satu korban lagi bernama Surya hingga pukul sembilan malam masih tertimbun longsor dan belum dapat ditemukan. Komandan tim Basarnas D.I.E. Deddy Prasetyo mengatakan kondisi tanah di lokasi kejadian masih labil. Hal ini membuat tim evakuasi berhati-hati dalam melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi sendiri dilakukan secara manual karena jika menggunakan alat berat dinilai akan membahayakan. Pada malam ini pencarian satu orang polisi pembahayakan manusia, satu orang tertimbun longsoran. Untuk sampai pada malam ini belum bisa kita ketemukan. Proses pencarian pekerja yang tertimbun tanah tersebut melibatkan puluhan personil dari berbagai instansi, baik Basarnas TNI dan kepolisian serta mengerahkan anjing pelacak K9. Sementara itu melihat situasi dan kondisi cuaca di lokasi, proses pencarian dihentikan sementara pada Senin malam dan dilanjutkan pada Selasa pagi.